Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini gue bawa unit XL7 Untuk diservis di banknya resmi Di Dewisartika Dan selagi menunggu unitnya diservis Gue mampir ke lantai 2 nya nih Untuk ngeliat bagian sales Karena gue pengen liat Suzuki R3 Smart Hybrid Remain dikit ke belakang ya Memang Suzuki pernah ngeluarin Sistem Smart Hybrid di Indonesia Itu dibawa waktu R3 Generasi pertama dengan mesin diesel nya Cuman sistemnya Katanya sih beda nih dengan yang dulu Yang ini jauh lebih advance karena menggunakan baterai Dan baterainya sendiri Digaransi sampai 5 tahun Hmm menarik ya Yuk sekarang kita coba aja minta test drive Dan kita bahas di video kali ini Untuk varian Smart Hybrid ini dimulai dari tipe GX aja ya Jadi GX langsung ke yang Suzuki Sport nya Alias varian flagship nya Dan untuk detail luarnya mirip-mirip ya Kalau untuk yang GX ini bedanya ada di grill tuh Grill nya jadi mirip kayak yang ada di Indian Market sana Sedangkan kalau yang Suzuki Sport itu justru velgnya mendapatkan penyegaran Dan sisanya gak ada yang berbeda Paling adanya beda di interior nanti Dan thank you banget buat Mbak Eksa yang sudah namenin hari ini Dan kalau bro-bro sekalian pengen beli bisa nih langsung kontak Nanti nomornya ada di deskripsi di bawah ya Serius Mbak Eksa akan kasih promo yang gak mengada-ngada Alias yang sesuai dengan maksimumnya di SBT Group Kalau interior sendiri Beda disini doang ya Ini jadi lebih warnanya gelap dan lebih mewah sih kalau di R3 yang ini Dan ini ada stitching-stitching ya tuh Kalau dilihatin kayak diamond gitu Plus nah ini nih yang beda nih Aduh cruise control Kira-kira bisa ditambahin gak ya di XL7 Nanti coba kita kulik-kulik ke bengkelnya deh Siapa tahu bisa Dan jobnya aja sih warnanya agak berubah ya Kalau bahan sih mirip-mirip Paling di kanan kirinya ini nih Bahannya agak berubah gitu Kalau XL7 kan memang ininya kulit ya Jadi beda sendiri tuh Sisanya sama aja Dan kalau buka ruang mesin Nah kalau misalkan kita buka kapasinya ya Sebenarnya mesinnya sendiri masih sama aja K15B gak ada perubahan apa-apa Cuman nah kalau bisa kita lihat disini nih Nah itu dia tuh Jadi ada bagian yang hitam seperti itu ya Di sebelahnya Itu ISGnya sih Yang nyambung ke baterai di bagian dalam Itu aja bedanya di depan Gak ada bedanya lagi lainnya Yes itu adalah integrated starter generatornya ya Yang bikin beda dengan K15B yang lama Kalau K15B yang lama Kita lihat nih Ini ada Suzuki XL7 Masih pakai yang lama Kita lihat Sedikit Nah bisa kelihatan ya Bedanya ya Disitu agak melompong Dia cuma ada Apa itu generator doang ya disitu ya Kalau tadi kan lebih besar dan lebih panjang kesana Itu yang bakal nyambungin ke Sistem baterainya Yang ditaruh Ditaruh di bagian jok penumpang Baris pertama Nah ini kita lihat Untuk Baterainya Nah ini dia nih Kalau misalkan yang dulu R3 diesel itu kan pakai aki yang lebih besar ya Nah kalau ini gak pakai baterai yang memang terpisah Dan disimpan di bawah jok baris pertama Bagian penumpang seperti ini Dan ternyata lagi nunggu Test drive nya ya Ini test drive nya Karena lagi dipakai Eh gak sadar Ada Si mamang-mamang itu yang lagi kerja Bener gak di Nanti coba kita samperin Oke Bismillah kita coba test drive keluar ya Hari ini Di Suzuki mana nih Dewis Artika Dewis Artika Kita akan coba Suzuki GX yang R3 GX yang hybrid Bismillah Nah kalau misalkan Yang hybrid sekarang Speedometer nya berubah ya Jadi warna biru Kemudian juga Untuk di Panel indikator tengahnya Ini yang utamanya itu Ada petunjuk Kalau si ESG nya itu Beterja Jadi Ada asis dari Baterainya itu sendiri Dan disitu baterainya ada Indikator level baterainya Sisa 2 bar nih Dan yang paling menarik ini nih Aduh Kalau misalkan di XL7 Bisa gak dikira-kira ditambahin ya Sekarang udah ada Cruise control nya Aduh luar biasa nih Karena sekarang Jamannya tilang elektronik ya Jadi kalau misalkan Cruise control itu Berfungsi banget Kalau kita cruising di tol Tinggal set kecepatan Di kecepatan berapa yang Yang maksimumnya gitu ya Kita tinggal lepas Kaki aja Lebih nyaman jalannya Di jalan tol sekarang Harusnya Ada juga nih di XL7 Kira-kira kapan nih Mbak Eksa XL7 nya ada Terus control nya Next nya ya Ini sama Mbak Eksa nih Apa sales dari Suzuki Dewi Sarkika nya ya Kalau misalkan berhenti Oh dia mati nih ya Mesinnya ya Iya Otomati Iding Idling start stop ya Tinggal gas aja ya Ya Tinggal gas aja Kayak Lebih memudahkan motor metik Betul kan Bener 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 Jadi Tambahan fitur lagi Itu dari ESG nya Berarti ya Itu ada Idling start stop engine nya Ketika kita di lampu merah Tadi Mesin akan mati Jadi Balik lagi Memang ini sistem nya Untuk menghemat bahan bakar Semuanya Nah nih Kalau di injek rem ya Set Nah Ada Huruf A nya Itu Engine start stop Eh apa ESS nya Aktif tuh Iding start stop engine Terus saya angkat rem ya Di kaki ya Bentar Bentar Nah Langsung nyala Jadi cepet sih Begitu angkat rem dan injek rem Langsung aktif Nah mati lagi Cepet ya Proses matinya ya Pokoknya nge-rem Langsung mati Terus ada indikator A nya ya Engine start stop Apa Otomatis Otomatis nya itu ya Oke 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 Kalau diangkat rem Oh Proses nya angkat rem aja ya Untuk di matic Untuk di matic Prosesi nyala matinya itu Pokoknya injek rem Dia bakal mati Dan diangkat pedal rem nya Dia bakal nyala lagi Kalau manual di covering Oh Kalau manual di covering nya Jadi kalau kita tekan dalam Dia langsung nyala lagi gitu ya Iya Masukin gigi kali ya Kalau manual ya Diangkat pak Diangkat pak Oh diangkat nih Jadi kalau untuk R3 hybrid Jadi ketambahan satu tombol ya Ada tombol untuk Nonaktifin ISS nya Yang ini sih sama Untuk sensor parking Dan disini Vehicle stability control nya sama Masih sisain satu dummy tombol Padahal kalau di XL7 nih Ada headlamp leveling nya nih Di bagian sini Jadi kalau Perbedaannya disini pak Jadi saat dari 40 Oke Dia bekerja untuk pengambahan Dari listriknya ke selerasi pak Dari 40 ya 40 up 40 up Oke Jadi kalau 40 up Dia baru 43 km per jam Jadi asis gitu ya Asis tenaga Dari baterai Oke 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 Jadi itu di atas 40 ya mas Di atas 40 baru kerja Oke 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 Emang disini juga Bar nya kelihatan sih Kayak ada Tanda panah Seolah transform dari Isi ESG nya itu kan ya Iya Itu untuk pengisian Baterai nya itu Saat pengereman lah Oke Jadi ngandelin Engine brake gitu ya Betul Kalau kita Mengerem Deselerasi ya Tentunya pengurangan Pas perlambatan Jadi ngisi ke baterai litium nya I see Jadi dari Pengurangan kecepatan itu dia Ngisi baterai nya itu ya Kalau baterai nya sendiri mas Itu ada Daya ininya gak Apa Waktu hidupnya Quaranty nya 5 tahun 5 tahun Artinya Semuanya akan Free ganti atau gimana tuh Free ganti ya Penggantian ya Misalkan diganti Oke 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 Selama 5 tahun Berarti kan otomatis Ya 5 tahun kita No worry lah ya Gak ada Gak ada kepikiran untuk baterai Aman lah ya Aman gitu Cuman kalau misalkan Di atas 5 tahun Kita mau beli Harga baterai nya itu berapa sih mas Untuk saat ini Masih disekitar 15 juta Harganya di 15 juta Untuk baterai ya Tapi karena ini Produk baru Betul Artinya nanti kedepannya Akan dibikin ya Indonesia baru Ini impor Untuk saat ini ya Baterai nya Impor nya dari mana tuh Kurang tau ya Kayaknya Oh China Nanti Kedepannya kita akan produksi Dan pasti akan lebih murah pak Biasanya kan seperti itu Betul 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 Artinya Ada chance kedepannya Diproduksi di Indonesia Harganya lebih Kompetitif gitu ya Dan apalagi 5 tahun ke depan Masih Nggak usah mikir Dan biasanya 5 tahun Mendingan mobil jual lah ya Ganti baru lagi ya Ambil lagi ke Suzuki gitu ya Dengan senang hati Dengan senang hati Oh Begitu kita injek rem Di MID juga Itu ada tanda panah Yang justru masuk ke arah baterai ya Artinya pengisian Tuh Bener Tadi ini kita jalan 2 Posisinya Sekarang 3 Jadi yaudah Nggak perlu Nggak perlu Apa Ada maintenance Tersendiri untuk baterainya ya Cukup pakai aja Isinya juga diisi dari Engine itu sendiri Tinggal pakai Iya bener Jadi ini Sampai saat ini Masih hybrid termurah nih Hybrid termurah Yang ditawarkan oleh Suzuki Dan brand-brand lain belum ada Belum ada Belum ada Smart hybrid Smart hybrid ya Karena dia memakai 2 Mesin dan baterainya Emang pas nyala sih Sedikit ya Ada sedikit getaran ya Pas nyala ya Pas Apa ISS-nya itu Nyalain mesin Pertama akselerasi dulu deh Ya kalau akselerasi bener sih Nggak ada penambahan apapun Walaupun memang Di MID-nya itu Ada bar yang intinya Asis dari si Motor listriknya gitu ya Itu intinya untuk kehematan aja Dan sekarang Mumpung jalanannya lagi kosong Kita bakal coba Terus kontrolnya ya Ini fungsinya Untuk Nahan kecepatan kita Di kecepatan tertentu yang kita inginkan Aktifkannya di tombol ini Dipencet Kemudian kita Teken aja ke bawah Dan mobil melaju Kaki saya Nggak usah nginjek lagi Ke bagian pedal gas Dari mobil ini Yang penting Karena ini belum auto ya Belum ada radarnya Kalau misalkan mobil depan Mengurangi kecepatannya Kita perlu Ngeram sendiri nih Jadi masih mandiri Untuk ngeramnya Karena belum ada radarnya Tapi So far kalau fitur Fitur cruise control ini Cukup membantu sih ya Jadi Enak banget Apalagi sekarang musimnya Hilang elektronik Kalau di tol itu Kecepatannya lebih Kita kan mas-mas ya Harus nengok-nengok ke bawah Kecepatannya berapa nih Udah lebih atau enggak Kalau udah ada fitur ini Udah nyaman banget deh Bawa cruising di jalan tol Gitu Kita coba nih Kecepatan 4 Dan kita lepas aja Kaki saya nggak Nginjek ke bawah tuh Jadi diangkat seperti ini Sendal jepit yang selalu ada Tutup lebih nyaman Sendal jepit Tutup lebih nyaman Sendal jepit Kalau saya Ya kita recap Untuk mobil ini Memang mobil ini Masih sama dengan R3 sebelumnya ya Artinya ya Dia masih membawa kelebihan Yang ada di R3 Hanya saja disematkan Fitur yang lebih baru Ya ini Smart Hybrid Ya jadi memang cukup unik ya Langkah Suzuki Dalam menghadapi Gempuran lawannya Ya ini dengan fokus Ke hemat BBM Yang sayangnya Untuk body luarnya Memang belum ada Perubahan yang Cukup drastis Alias masih Fast lift minor aja nih Gitu Tapi tentunya Yang paling menarik Memang Seperti biasa Suzuki hadir dengan Harga yang cukup rendah Dibandingkan dengan Kompetitornya Untuk harga yang GX ini Dimulai dari 270-300 ribuan aja Ini untuk harga cashnya ya Sedangkan untuk Yang Hybrid SS nya Itu Masih di bawah 300 nih Di 292-300 ribu rupiah So kalau untuk Masalah harga Udah gak usah Ditanya lagi Dari Suzuki Dan pastinya Ini belum diskon ya Oke sekian aja videonya Terima kasih telah menonton Jangan lupa di like Di komen Serta di subscribe ya Dan jangan lupa Di share ke teman-teman kalian Yang mungkin Butuhkan informasi Tentang dunia otomotif Sekian aja videonya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton